Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah inisiatif untuk menyelesaikan persoalan rencana pembangunan pabrik NPK Cluster dengan memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan dan sejumlah perwakilan masyarakat di ruang adotrium Jalan Awanglong, Bontang 22 Desember kemarin. Pertemuan yang digagas oleh Wali Kota Bontang Neni Murneni itu dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Farouk Mohamad dan anggota DPD RI lainnya. Sekretaris Daerah M. Syirajudin serta anggota FKPD Bontang. Neni mengatakan pertemuan yang melibatkan para anggota DPD RI itu diharapkan bisa mendapatkan solusi karena dirinya yakin jika masyarakat Bontang sangat berharap pabrik NPK Cluster dibangun di Bontang. Meskipun ada sebagian kecil warga menolak dengan alasan lokasi pembangunan pabrik terlalu dekat dengan pemukiman. Ya harapan saya bagi satu Wali Kota kan saya senang kalau mimpin solusinya ada. Tetapi kan diri saya juga tentu PKT punya kajian. Kalau saya ingin PKT itu bisa mengakomodir juga keinginan masyarakat saya kan. PKT masyarakat saya juga, polong juga masyarakat saya. Saya ingin semuanya diakomodir. Tetapi kan tentu pusat ada kajiannya, ada itu mutungannya dan lain sebagainya. Waktu pertemuan, bukan kesepakatan ya, pertemuan di Penisulap ini kan udah menulis terus nih. Yang pertama adalah ada statement, harus 500 meter jawaban PKT nggak bisa. Oleh karena itu meridesign. Desain sudah disampaikan seperti itu. Apalagi, ya memang ada beberapa yang harus selesaikan, saya minta selesaikan. Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Farouk Mohamad mengapresiasi langkah pemerintah Kota Bontang, melakukan pertemuan untuk menyelesaikan polemik NPK Cluster. Dari pertemuan ini, DPD RI akan mencarikan solusi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Belum, tapi saya minta, karena nanti akan saya laporkan itu kepada Presiden. Saya akan laporkan kepada Presiden, tapi nggak usah khawatir, pasti saya tidak bisa mengingkari aspirasi dari semua, tapi kan semua, supaya pabrik ini tetap jalan. PT Pebukal Tim sebagai pemerakarsa pun diminta membuat standar operasi prosedur, sehingga masyarakat terutama yang berada di sekitar pabrik bisa mendapat jaminan perlindungan dari dampak operasi PABR. Demikian, Exposk Altim melaporkan.